Proses pencarian terhadap KRI Nanggala 402 terus dilakukan hingga kini. Diketahui KRI Nanggala hilang kontak sesaat setelah mendapat izin untuk menyelam di perairan Bali. Berisakan pemantau dari Kementerian Pertahanan ditemukan tumpan minyak di sekitar lokasi awal menyelam. Dikuti dari tribunis.com, Rabu 21 April dalam keterangan resmi Biro Humas Kemenhan, disebutkan helikopter yang dikerahkan melaporkan adanya tumpan minyak di lokasi pertama kali KRI Nanggala 402 menyelam. Tumpan tersebut terlihat melalui pengamatan udara pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dalam upaya pencarian ini, sejumlah armada dikerahkan untuk menemukan KRI Nanggala yang mengakut 53 orang tersebut. TNI Angkatan Laut juga telah mengirimkan International Submarine Escape and Rescue Laysong Advisor. Sejumlah negara juga menyatakan bantuannya untuk proses pencarian ini, seperti India, Singapura, dan Australia. Dalam pencarian KRI Nanggala ini juga dikerahkan sejumlah KRI yang memiliki deteksi bawah air. KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang kontak di perairan Bali pada Rabu 21 April sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dalam keterangannya menjelaskan bahwa kapal selam tersebut hilang kontak sekitar 95 km dari utara Pulau Bali. Rencananya, Hadi akan langsung meninjau lokasi pada Kamis esok. KRI Nanggala hilang kontak sesaat setelah mendapat izin menyelang. Muncul dugaan kapal berada di Palung dengan kedalaman 700 meter. Diketahui KRI Nanggala 402 dijawabkan ikut dalam latihan penembakan rudal di Laut Bali pada Kamis 22 April 2021 esok. Latian ini rencananya akan dihadiri langsung Pahlima TNI dan Kepala Staff Angkatan Laut atau Kasa Laksamana TNI Yudomarkono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!